Baik, saya atas nama Ketua Tim Pemenangan, Berius Kogoya memohon kepada Ketua AHI untuk segera mengeluarkan surat putusan Mahkamah Partai. Karena saya sebagai Ketua Tim Sukses sudah tahu bahwa di lapangan sudah dimenangkan oleh Berius Kogoya, itu sudah menang mutlak. Untuk itu, saya selaku tim sukses berharap untuk menerima hasil putusan dari Mahkamah Partai, menerima surat keputusan dari Ketua Umum AHI dan juga Segen Partai Demokrat Pusat. Terima kasih. Kami dari Pemuda dan Intelektual Kabupaten Memeramu Tengah, sekali lagi pada kesempatan ini kami mengambil skap dan memohon kepada Ketua Umum Partai Demokrat Pusat, Bapak AHI segera untuk mengeluarkan surat SK PAW kepada Saudara Berius Kogoya yang telah dimenangkan. Ya, setelah kurang lebih 9 bulan ini kami menunggu, setelah putusan Mahkamah Partai dikeluarkan, masing-masing baik pihak pemohon bahkan termohon. Dalam hal ini pihak pemohon Saudara Berius Kogoya dan termohon Saudara Hengki Kikwa, hasil salinan putusan Mahkamah Partai itu mereka sudah terima masing-masing. Dan itu sampai hari ini selama 9 bulan ini tidak pernah pengurus pusat, pengurus pusat tidak pernah menidaklanjuti hasil putusan Mahkamah Partai. Sehingga kami pemuda dan intelektual Kabupaten Memberamu Tengah, kami tanya ini kenapa, ada apa, ada masalah apa, sehingga tidak bisa diproses secepat itu, sesuai mekanisme partai yang berlaku. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, putusan pengadilan Mahkamah Partai nomor 017 PIPMP 2020 itu sudah inkra, sudah berkekuatan hukum. Kami tahu bahwa pengadilan Mahkamah Partai itu lembaga yang diakui oleh Partai Demokrat dan semua kader Partai Demokrat itu sudah mengetahui. Sehingga pada kesempatan ini kami memohon, sekali lagi memohon kepada Ketua Partai Demokrat Pusat Mas Ahaye bersama dengan Sekjen Bisa mengambil langkah-langkah tegas dalam waktu sesingkat-singkat ini. Terima kasih. Mahkamah Partai itu telah terbukti bahwa Saudara NG juga telah melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, kode eti partai, dan fakta integritas. Sehingga kami mohon untuk Ketua DPP, Partai Demokrat, menghentikan Saudara Henku Jikwa dan digantikan Bapak Beri Yuskogwe sebagai anggota DPR di Kabupaten Mamra Mektengah. Terima kasih. Terima kasih.